Mungkin ada banyak yang bertanya, dimanakah peranan perusahaan pemboran anggota APMI dalam industri migas? Kalau kita melihat bahwa struktur pekerjaan yang ada di migas itu sendiri, sebenarnya perannya lebih utama atau boleh kita sampaikan 80% dari pekerjaan migas itu sendiri sebenarnya ada di perusahaan-perusahaan yang tergadung di dalam APMI. Nah kenapa kita bilang seperti itu? Kalau kita melakukan sebuah program pemboran sumur, gimana peran perusahaan seperti APMI ini lebih besar itu adalah karena seluruh, hampir dikatakan seluruh manpower, tenaga kerja itu paling banyak untuk satu rig pemboran aja kapasitas 350 HP itu minimal 84 orang. Nah itu hanya disupervisi oleh satu orang atau maksimal tiga orang dari perusahaan minyaknya itu sendiri. Jelas di sini terlihat bahwa dari struktur bisnis ini bahwa perusahaan-perusahaan anggota APMI adalah memiliki peran yang sangat dominan dalam kegiatan ini. Terima kasih.